Tata cara sholat zuhur dan niatnya lengkap Bagaimana tata cara sholat zuhur dan niatnya baik berjamaah ataupun sendirian? Sholat zuhur adalah salah satu dari lima waktu yang ditentukan untuk melaksanakan ibadah sholat oleh umat Islam. Sholat zuhur dilakukan setelah matahari berada di puncaknya atau pada saat waktu duha berakhir. Ibadah ini memiliki tata cara yang ditentukan agar dapat dilaksanakan dengan sempurna. Tata cara sholat zuhur Tata cara sholat duhur dimulai dengan niat dalam hati untuk melaksanakan sholat duhur. Adapun bacaan niat sholat duhur adalah sebagai berikut. Niat sholat zuhur Niat sholat zuhur sendirian atau munfarid Dibaca, usholi fardus zuhur arba rokaatin mustadbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat fardu zuhur empat rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah ta'ala. Niat sholat duhur secara berjamaah sebagai imam atau makmum. Dibaca, ushali fardus zuhur arba rokaatin mustadbilal kiblati adaan, em amuman ima aman lillahi ta'ala. Allahu Akbar Saya niat sholat fardu zuhur empat rakaat menghadap kiblat, sebagai makmum, sebagai imam, karena Allah. Setelah niat, kemudian melakukan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan ke telinga sambil mengucapkan, Allahu Akbar. Setelah itu, mereka melanjutkan dengan membaca doa iftitah. Selanjutnya, melakukan rukun-rukun sholat seperti rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, hingga tahiyat akhir. Dalam sholat zuhur, umat muslim juga akan membaca surat-surat Al-Hur'an. Surat-surat yang biasa dibaca dalam rakaat pertama adalah Al-Fatihah dan satu surat atau beberapa ayat dari Al-Hur'an. Sedangkan dalam rakaat ketiga dan keempat, imam dan makmum hanya membaca Al-Fatihah saja. Setelah rakaat keempat selesai, kemudian duduk tashahud akhir. Kemudian, mereka akan membaca doa tashahud akhir dan salam di samping kedua bahu sebagai penanda bahwa sholat sudah selesai. Setelah itu, umat muslim bisa melanjutkan berzikir atau membaca doa yang lainnya sebagai penutup. Penting untuk memperhatikan tata cara sholat zuhur karena hal ini merupakan ketentuan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad S.A.W. Sholat merupakan ibadah yang dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan melaksanakan sholat dengan tata cara yang benar, umat muslim menunjukkan ketaatannya kepada Allah dan juga memperoleh pahala yang besar. Ketika melaksanakan sholat, umat muslim juga sebaiknya mengikuti tuntunan pengajar atau imam yang ada di masjid. Tuntunan ini penting untuk memastikan bahwa sholat dur berjamaah dapat dilaksanakan dengan sempurna. Selain itu, mengikuti tuntunan juga dapat membantu umat muslim untuk lebih fokus dan husyuk dalam melaksanakan ibadahnya. Begitulah tata cara sholat zuhur dan pentingnya dalam kehidupan seorang muslim. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang tidak boleh diabaikan. Melalui sholat dur dan tata caranya yang benar, umat muslim dapat memperoleh keberkahan dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, penting bagi umat muslim untuk selalu menjaga dan melaksanakan sholat dur dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Terima kasih telah menonton!